Intro Halo pagi anak-anak ibu semuanya, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan ibu Ilsy, kita akan masuk ke materi kita yaitu di tema 7, Perkembangan Teknologi, Subtema 2, Perkembangan Teknologi Produksi Sandang. Nah di materi kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang produksi sandang. Apa itu sandang? Sandang itu adalah segala sesuatu yang kita pakai atau yang kita gunakan. Nah setiap orang itu memiliki pakaian yang berbeda-beda. Ada orang yang memakai kemeja, carna pendek, ada yang memakai kaos, carna panjang, ada juga yang memakai kaos, pakai rok, dan yang lainnya. Nah pakaian ini kita gunakan untuk menjaga tubuh kita sendiri. Pakaian berasal dari bahan yang berbeda-beda. Ada yang pakaian berasal dari serat alami, ada juga yang pakaian berasal dari serat buatan. Nah sekarang kita lihat gambar yang berikut ini. Di sini ada gambar, ada gambar kapas, ada gambar bulu domba, lalu di sini ada juga gambar ular yang nantinya kita akan ambil serat sutranya. Ini adalah beberapa bahan dasar untuk membuat pakaian dari serat alami. Nah bukan hanya ini saja, ada lagi daun, kayu, dan bahkan pohon ini juga bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian. Nah selain itu ada juga serat buatan untuk membuat pakaian yaitu milon. Nah dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan menggunakan cara yang sederhana. Nah berbeda dengan masa sekarang ini ya, yang mana semua pakaian atau bahan dasar pakaian itu diolah menggunakan mesin jahit di pabrik. Ya anak-anak ya, itulah perbedaan dahulu dengan sekarang. Nah sekarang coba lagi anak-anak ini perhatikan gambar yang ada di samping ibu ini. Nah coba anak-anak ini lihat ya, dulu untuk membuat sebuah pakaian, orang-orang zaman dulu perlu mencuci dulu seperti bulu domba. Bulu domba itu kan bisa kita gunakan sebagai bahan dasar pakaian. Nah kalau orang zaman dulu itu dicuci terlebih dahulu ya anak-anak ya, menggunakan tangan. Lalu dijemur ya, lalu itu memintau ya, kita memintau bulu domba ya, sehingga menjadi benak ya nanti. Benak ini yang kita gunakan untuk membuat pakaian ya, dengan cara menenun. Nah itu yang dilakukan orang zaman dahulu. Nah berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang semua menggunakan mesin ya anak-anak ya. Semua menggunakan mesin ya, baik untuk pencucian bahan dasarnya ya, memintau nya, bahkan ketika menenunnya semua menggunakan mesin. Berbeda dengan zaman dahulu. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang berikut ini. Nah dari gambar ini, kita bisa melihat berbagai jenis pekerjaan. Seperti kita lihat, disitu ada gambar pohon kapas. Nah siapa yang bekerja menanam pohon kapas itu? Yaitu petani kapas ya. Lalu disitu ada lagi gambar, yaitu memintau kapas menjadi sebuah benang ya. Menjadi burung-burungan benang. Nah siapa yang bekerja itu? Yaitu pemintau kapas ya anak-anak ya. Lalu yang selanjutnya ada yang menenun kain ya. Siapa yang bekerja untuk menenun kain? Yaitu penenun kain untuk menghasilkan sebuah kain yang kita gunakan ya. Yang akan kita gunakan. Lalu ada juga disini yang membuat pola baju ya. Yang membuat pola baju untuk kita gunakan ya anak-anak ya. Siapa yang bekerja? Yaitu membuat pola pakaian atau pola baju. Lalu selanjutnya penjahit baju atau penjahit pakaian. Siapa yang bekerja? Yaitu tukang jahit baju. Nah ini adalah berbagai jenis pekerjaan yang dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Nah selain itu ada juga jenis pekerjaan lainnya. Seperti ibu ya, guru, ada juga perawat, dokter, pedagang dan lain sebagainya. Nah ya, itu adalah beberapa jenis pekerjaan. Nah setiap pekerjaan memiliki pakaian yang berbeda-beda sesuai dengan profesi mereka masing-masing ya. Seperti ibu, ibu pasti akan berpakaian layaknya seorang guru ya. Nah pakaian profesi ini digunakan untuk bekerja ya anak-anak ya. Contohnya tadi yang sudah ibu bilang, kalau guru ya berpakaian selainnya seorang guru. Nah kalau pilot, kalau pilot menggunakan seragam saat mereka akan melakukan penerbangan. Nah pasti anak-anak tahu ya bagaimana bentuk seragam seorang pilot ya. Lalu ada juga polisi ya. Polisi juga menggunakan seragam saat melakukan tugas ya anak-anak ya. Nah pasti juga anak-anak ibu sudah tahu bagaimana bentuk seragam polisi ya. Itu adalah contoh dari beberapa pekerjaan sesuai dengan pakaian yang digunakan. Nah selain pakaian profesi, kita juga memiliki pakaian adat yang berbeda-beda setiap daerah. Nah kain adat ini merupakan contoh kebudayaan Indonesia. Nah kain adat yang paling dikenal adalah batik. Nah batik ini ditemukan hampir di semua daerah ya. Setiap daerah ini memiliki batik dengan ciri yang berbeda-beda. Nah batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Nah sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati hari batik setiap tanggal 2 Oktober. Jadi hari batik itu setiap tanggal 2 Oktober ya anak-anak ya. Nah contoh beberapa kain ada di Indonesia. Apa saja contohnya? Ada kain songket. Nah kain songket ini dikenal sebagai kain ada dari suku Melayu. Lalu ada juga kain bulos ya. Kain bulos ini dikenal sebagai kain adat yang berasal dari suku Batak dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa sebagian contoh kain adat yang ada di Indonesia ya anak-anak ya. Nah apa fungsi kain adat? Nah fungsi kain adat itu satu. Biasanya itu digunakan dalam berpacara adat ya. Lalu kain adat itu juga berfungsi biasanya digunakan untuk upacara pernikahan ya. Lalu juga sebagai baju tarian daerah. Dan juga bisa sebagai bahan dasar pakaian yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah tadi ibu sudah menjelaskan ya tadi bagaimana cara orang zaman dahulu membuat pakaian ya. Dan mulai dari mencucinya dulu terlebih dahulu. Lalu menjemur, memintal, lalu menenun sendiri. Kalau sama sekarang itu menggunakan memasin. Nah disini ada gerakan bagaimana cara memintal kapas ya. Gerakan-gerakan ini bisa kita praktekkan dalam tarian. Nah contohnya seperti yang ada di gambar berikut ini. Coba anak-anak ikut perhatikan ya. Nah gerakan-gerakan ini bisa kita buat sebagai gerakan dasar dalam tarian. Nah lihat yang pertama. Coba anak-anak ikut perhatikan gerakan pertama yaitu memintal kapas. Nah posisinya bagaimana? Pertama posisinya itu duduk. Lutut kanan menekuk ke atas ya. Nah tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Ya tangan kiri bergerak ke samping kiri. Nah tangan kanan memutar. Lalu tangan kiri bergerak ke samping kiri. Ya seperti ini ya anak-anak ya. Nah lalu gerakan yang kedua yaitu gerakan menenun. Nah posisi duduk selonjor ya. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan, atas, dan ke bawah. Ke kanan, atas, dan ke bawah ya anak-anak ya. Nah kepala bergerak mengikuti arah tangan. Lalu gerakan yang ketiga yaitu masih dengan gerakan menenun. Tapi gerakan menenun ya. Kedua disini masih posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki ya. Lalu bergerak lembut ke arah perut ya. Ini dilakukan badan membungkuk saat tangan kita ke depan ya. Tadi ada gerakan mendorong ya ke arah jari. Nah itu ketika kita mendorong, badan kita membungkuk ya. Lalu kalau tangan kita mengarah ke perut, itu badan kita ke tegang ya. Lalu gerakan yang terakhir ya. Atau gerakan keempat yaitu gerakan menjemur ya. Nah posisinya berdiri. Layaknya kalau kita menjemur pakaian ya. Sisi kita berdiri. Kedua tangan kita bergerak kuat ke kanan atas. Lalu bergerak kembali ke kiri bawah ya. Lakukan bergantian. Nah arah kepala bergerak mengikuti arah tangan kita ya. Arah gerakan tangan kita. Nah ini adalah gerakan-gerakan karyat yang bisa kita lakukan dari melakukan pekerjaan seperti menjemur ya. Menjemur ya. Seperti gerakan untuk membuat pakaian. Nah untuk hari ini materinya sampai disini dulu. Ibu jelaskan. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu selanjutnya di materi selanjutnya. Nah semoga anak-anak Ibu tetap dalam keadaan sehat. Jaga selalu kesihatan. Jangan lupa selalu banyak minum air putih ya. Kalau keluar menggunakan masker. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih.